Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Saleha dan juga Azam yang tampaknya tidak akan pernah menyerah Untuk ikhtiar kesembuhan Azam ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya Azam benar-benar akan bisa sembuh Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Momen-momen yang mengharukan antara Nando, Saleha dan juga Azam ya kawan-kawan Ya dimana pada saat itu Saleha dan juga Azam akhirnya Telah menyelesaikan foto pre-wedding mereka berdua Ya meski sempat ada kendala karena Tante Dita datang dan marah-marah kepada Saleha Namun untung saja Buziska bergerak cepat ya kawan-kawan Buziska mengamankan Tante Dita dan juga Ghania Ya meskipun sebenarnya Buziska sangat membenci Saleha Namun Buziska merasa bahwa pernikahan Azam dan juga Saleha ini akan membawa keberuntungan untuk Buziska Karena dengan adanya pernikahan Azam dan juga Saleha Buziska akan lebih leluasa untuk menjodohkan Isabella dengan Nando Ya namun sepertinya penyakit Azam semakin hari semakin parah ya kawan-kawan Bahkan kemoterapi yang dilakukan oleh Azam juga gagal Sehingga kanker yang ada di tubuh Azam pun semakin menyebar kemana-mana Penyakit itu seakan-akan menggerogoti tubuh Azam setiap detiknya ya kawan-kawan Sehingga pihak dokter pun terlihat sudah pasrah ya kawan-kawan dengan penyakit Azam Namun Azam dan juga Saleha masih tetap berjuang Mereka yakin bahwa hidup mati manusia itu ada pada tangan Allah Dan Allah yang memberi penyakit untuk Azam Allah juga lah yang akan memberi kesembuhan untuk Azam Mereka berdua benar-benar memiliki keyakinan kuat akan hal itu Seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Saleha terlihat sedang membaca Al-Quran ya kawan-kawan Ya Al-Quran memang adalah obat dari segala obat Sehingga Saleha yakin bahwa dirinya bisa menemukan petunjuk di dalam Al-Quran Dan setelah Saleha membaca Al-Quran Saleha akhirnya memiliki sebuah rencana yaitu untuk membawa Azam ke pengobatan tradisional ya kawan-kawan Karena Saleha yakin bahwa jika terapi atau kemoterapi yang dilakukan oleh Azam gagal mungkin saja Obat-obatan tradisional akan jauh lebih bagus ya kawan-kawan untuk penanganan penyakit Azam ini Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Azam pun juga begitu ya kawan-kawan Azam tidak mau menyerah dengan kondisinya Azam ingin berjuang melawan penyakitnya karena Azam ingin sembuh Apalagi Azam juga akan segera menikah dengan Saleha Tentunya Azam tidak mau membiarkan Saleha menjadi janda setelah menikah dengan Azam Ya kawan-kawan akibat Azam yang akhirnya harus pergi meninggalkan Saleha untuk selama-lamanya Pernikahan Azam dan juga Saleha menjadi motivasi yang kuat bagi Azam untuk bisa sembuh dari penyakitnya Meskipun saat ini kondisinya benar-benar sangat buruk Bahkan Azam semakin sering kambuh ya kawan-kawan Sehingga hal ini membuat Azam harus benar-benar bekerja ekstra untuk melawan penyakitnya Ya disini yang membuat Mimin salut yaitu sikap Saleha ya kawan-kawan Meskipun Saleha tidak mencintai Azam namun Saleha benar-benar sangat peduli dengan Azam Dan Saleha tidak meninggalkan Azam di saat-saat seperti ini ya kawan-kawan Saleha terus bersama dengan Azam Mendampingi Azam berjuang untuk melawan penyakitnya Ya meskipun Saleha saat ini benar-benar dibingungkan dengan perasaannya sendiri Namun Saleha berusaha untuk tetap tegar dan kuat Dan Saleha berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan yang harus Saleha tempuh Yaitu jalan yang tidak seperti yang diinginkan oleh Saleha ya kawan-kawan Karena meskipun Saleha sangat ingin bersama dengan Nando Namun kenyataannya berbeda Kenyataannya saat ini Saleha akan segera menikah dengan Azam Wah 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 Makin seru nih Makin kriket dan makin membuat kita semua penasaran Ya semoga saja ada keajaiban ya kawan-kawan Untuk Azam bisa sembuh Karena Azam juga adalah salah satu dari pemeran utama di sinetron Saleha Sehingga mungkin ini adalah cobaan terbesar dalam hidup Azam Namun Mimin yakin bahwa Azam pasti akan sembuh Dan meskipun Azam sembuh Azam sepertinya juga tidak akan menikah dengan Saleha Karena menurut Mimin Akan ada banyak kejutan yang terjadi Yang tentunya akan semakin membuat kita semua penasaran Termasuk hubungan Azam, Saleha, dan juga Nando Kedepannya Nah makin seru kan Makanya nih jangan sampai ketinggalan Untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari Pukul 18.20 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini